Saudara hampir 20 tahun pengerjaan jalan penghubung antara kecamatan Mandai menuju kecamatan Embalohilir, Kabupaten Kapuasulu, belum ada kelanjutan. Di ruas jalan sepanjang 33 km ini juga terdapat 12 unit jembatan dengan kondisi rusak parah. Seperti inilah antusias masyarakat untuk memperbaiki kerusakan ruas jalan penghubung antara kecamatan Mandai dan Embalohilir, Kabupaten Kapuasulu, yang hingga kini belum ada kelanjutan pengerjaannya beberapa waktu lalu. Jalan penghubung ini sangat diperlukan oleh masyarakat karena dilewati oleh beberapa desa seperti Desa Penyeluang, Desa Ujung Bayur, Desa Kirinangka, Desa Kepala Pintas, Desa Kelulung Semulung, dan Ibu Kota Kecamatan Embalohilir. Rusaknya ruas jalan ini membuat akses transportasi masyarakat sulit, terlebih dalam membawa hasil pertanian dan kebutuhan pokok dari kota ke desa, begitu pula sebaliknya. Jalur transportasi lainnya yang selama ini mereka lalui adalah transportasi air, hanya saja masyarakat tidak mampu karena memerlukan biaya yang mahal untuk membeli BBM. Masyarakat sangat memerlukan jalan penghubung ini yang layak karena merupakan satu-satunya jalur darat yang bisa mereka gunakan untuk beraktifitas. Sebagai bentuk keprihatinan mereka, secara sewadaya masyarakat bergotong royong untuk memperbaiki jembatan yang ada dengan bahan seadanya. Masyarakat setempat sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kapuasulu untuk segera melakukan perbaikan dan melanjutkan pembangunan jalan penghubung serta jembatan yang ada. Dari Kabupaten Kapuasulu tim liputan, Ruway TV mewartakan.